Oke guys, langsung aja nih, di motor pertama ada Yamaha Fiction NV-L NVA apa NV-L, itu gue lupa bedanya apa ya New Fiction Lightning sama Advanced Coba tulis komen di bawah, kalau gak salah bedanya di stripping ya Soalnya modelnya sama Untuk motor ini tahun 2014an, kalau gak salah ya Ini motor Plat F, Sengkanya bulan 7 kali 2024 Ini Delta Box frame-nya nih Jadi dulu Yamaha sempat booming juga frame Delta Box Yang keseng, ini juga masih bagus banget Untuk band depan belakang juga tebel, kondisi 85% Cetnya ini warna silver, agak jarang banget liatnya warna silver nih Jok masih mulus banget, retriman Kita coba nyalain mesinnya nih Hai bro, oke Untuk odometer di Rp 53.000 Beberapa nih? Odometernya di angka Rp 73.000 Kita nyalain mesinnya Ah, nyala akhirnya Wih, kangen juga ya Dengerin mesin kayak gini Mantep, top chair ya Suaranya ngebas banget Dan risikan juga oke semua Full injeksi ini ya Untuk harga langsung buka Di angka Rp 6,7 juta Udah dapet motor 150 cc dari Fiction ya Mau keliatan sangar Modal 6,7 juta aja Udah dapet motor kayak gini Hanya di Arumi Motor Langsung aja mampir ke Alamat yang ada di deskripsi Lanjut lagi ke Bison Ini panas, kalau panas Munderer Ini ada Bison 150 Ini Bison Old kayaknya Tapi lampunya kok beda ya Ya lah, hitung aja Ini dari speedometer Ini Bison yang 2012-an Plat Kabupaten Bekasi Untuk NK-nya bulan 8x 2022 Ban depan lumayan botak Yang belakangnya juga lumayan Jadi kondisinya menurut gue Di 30%-an Untuk listikan Akinya absen Tuh, gak nyala Dan thank you Ada cover plastiknya Jok masih mulus Gareng-robek, gareng bolong Langsung aja harganya buka Di angka 4,9 juta rupiah Geser lagi Disini ada CBS 150R Dia sebenernya kerisikannya nyala cuy Cuman Tadi dinamonya Mungkin belum ada Arangnya Jadi cetek-cetek doang Tuh Gareng-robek Kondometer di 134.000 km Kunci dapet 2 Tanky Merah nih Masih Orion Ban depan 90% kondisinya Yang belakang juga FDR Genzy Pro Masih tebel banget Dan jok Mulus Gareng-gareng robek Untuk CBS 150R Merah ini Harganya langsung aja buka cuy Di angka 7,5 juta Platnya Kota Bekasi KXL SNK-nya Bulan 3x2027 Oke Kelisikan normal semua Cuman Cek-cetek aja Harus diselak Tenang Masih ada kickstarter-nya Ini ada Honda Beat FI-Olt Warna merah Ya cita padanya lah Adalah Celis pemakaian Juga ada Spockboard Tiket pecah disini SNK-nya Dari bulan 7x2025 Platnya Kabupaten Bekasi Ban Federal FC-235 Depan belakang Ini kalau kalian mau Lihat-lihat Kondisi langsung aja kesini Nyala Ini tadi Nyala gak sih Lupa gue Ya kalian cobain sendiri aja Ini masih mulus banget Jognya juga gak ada yang robek Gak ada yang bolong Siap pakai Jadi kalau stock-stocknya disini Bisa kalian langsung Lihat aja ke showroom Arby Motor Alamatnya lengkap Udah gue taruh di bawah Screenshot aja nih Motor-motor yang mau kalian tanyain Langsung WA aja Biar kelihatan Motor yang mana Yang kalian tanyain Harga berapa Kondisi kayak gimana Surat-surat juga kayak gimana Gitu guys Kelengkapan sih Kalian tanyain aja Di WA Oke Yaudah gitu aja Nih guys Tadi gue belum kasih tau Harganya bit Dikasihnya 4,9 juta rupiah BPKB only Jadi kalau kalian minat Langsung aja mampir nih Harganya murah banget Siap pakai juga Kalau mau nyari motor murah Langsung kesini aja Kalau mati Jangan roboh gue Kodohokota Bekasi Jawa Barat Guys guys Nih Sebelakangan gue nih Ada Honda bit Ini B4305 FJM Ini platnya dari Kabupaten Bekasi Atau daerah-daerah Sikarang sana Warna putih biru Strippingnya Pas terpasang semua Jokoriang Ban depan Kondisinya di 40% Yang belakang Kondisinya di 75% Yang belakang lumayan tebal Bodi-bodi Cukup oke Ada beberapa Lecet pemakaian Di beberapa titik Ini juga Mas remnya di custom Sisanya Normal-normal aja ya Untuk kondisinya Seperti ini Dia plat sekarang Buka angka langsung Di 9,7 juta rupiah Jadi kalau kalian minat Mampir aja ke Dennis Motor Alamatnya lengkap Di deskripsi di bawah Jalan Raya Kondok gede Depan Komplek Ardini 1 Ya sorry ya Gue agak Nggak jelas gini ngomongnya Soalnya debunya Bener-bener banyak banget Takut keselek Selanjutnya lagi Disini ada Honda Revo Ini bukan Revo Fit Bukan Revo X Jadi Revo seri tengah-tengah ya Tapi masih Pakai velok jari-jari Atau SW Belum yang Casual Band depan belakang Kondisinya di angka 65%an Lumayan tebel Cuman profil banyak sendiri Emang nggak terlalu tebel Jadi kayaknya cepet botak Untuk odometernya Di 22.000 km Cuman bedanya Yang Revo Thunder Sama yang Revo Fit Kalau yang Fit itu Nggak ada indikator gearnya Kalau ini ada Terus untuk jok Retriman Lumayan retro-retro Gimana gitu ya Ada motif-motif kotak-kotak Kayak gini Cuman ada sedikit cakaran kucing Tapi overall sih Masih bisa berfungsi dengan baik Dan nggak mengurangi kenyamanannya Untuk joknya Bodi Item glossy Apa adanya Masih ori semua nih Catenya yang bagus Lece-lece pemakaian sedikit Tapi masih Sangat wajar Jadi kalau Nanya harganya berapa Nah kalian pasti Lumayan istimewa nih harganya Tahun 2016 STN-nya bulan 3 Kalian 2026 Untuk pajaknya Telat bulan 3 kemarin Jadi Hitungannya masih setahun lah Telatnya Jakarta Timur Buka di angka 6,850 6.850.000 Udah dapetin Revo 2016 Injeksi Ada indikator jekirnya nih Ini bukan Revo Fit ya Jadi Harganya normal itu Lebih mahal daripada Revo Fit Tapi disini Cukup dengan 6,850.000 Kalau mau hidupin pajak Pajaknya sekitar 200.000an Sampai 7 juta lah Bersih-bersih Udah siap pake Oke guys Disini dia Ini Honda Vario 110 Agnes FI 2016 Masih mulus banget nih Warna merah marun Plat Jakarta Timur Sengkanya Sengkanya bulan Desember Kalian 2026 Motor juga Masih kisih long Gress Siap pake banget Jokorian Bodi-bodi Stripping juga masih ori Bahan depan makang tebel Kondisinya di angka 95% Podometer masih 38.000 Nah lampu LID High beam low beam Dan kita coba starter Tuh Udah ACG starter Dan ini Motornya udah CBS ya Sama Stutternya halus Jadi gak ada Suara cekek-cekek lagi Halus suara dinamo bengek Gak ada Nih kita dengerin Suara mesinnya Nih gak kedengeran lah ya Mulus pokoknya Kayak motor listik Ya pokoknya Untuk kondisi Siap pake banget Harganya Mulai di Angka 9,5 juta rupiah Aja ya Mulai 9 jutaan aja Udah dapet Harga termulai Dari motor Yang kita update kali ini Vario Agnes 110 FI Sampai jumpa